Dijinkan saya mewakili Bapak Menteri Agama untuk memberikan sambutan dan ucapan selamat pada malam hari ini. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang terhormat dan yang sama-sama kita muliakan, dan Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Haji Yakut Kholir Komas, Yang Mulia Nuncius Apostolik Puskup Agung Piero Piopo, Yang Mulia Monsignor Prof. Dr. Ignatius Cardinal Suhario, Yang Mulia Puskup Baru Keuskupan Amboina, Monsignor Senong Nutra, Yang Terhormat Panglima Daerah Militer, Bapak Richard Hampu Bolon, Yang Mulia Uskup Petrus Canisius Mandagi, Yang Mulia Para Uskup Agung, dan Para Uskup yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang terhormat para imam, biarawan, dan biarawati, serta hadirin sekalian di umat katolik di Kuskupan Amboina yang berbahagia. Sembari bersama-sama bersyukur atas segala rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, kami mengucapkan selamat atas pentahbisan Pastor Senong Nutra sebagai Uskup Kuskupan Amboina yang baru. Setiap Uskup karena tahbisannya akan menjadi bagian, bukan hanya jajaran para Uskup se-Indonesia, namun para Uskup sedunia. Bersama dengan para Uskup sedunia di bawah pimpinan Paus Franciscus, para Uskup ini bertanggung jawab atas seluruh gereja katolik dan pengembalaannya. Siang tadi kami sampaikan pula bahwa kami sangat bersyukur karena Bapak Menteri Agama telah bertemu dengan Nusio Apostolik dan dengan Uskup dari 22 Kuskupan di Indonesia di Catholic Center pada siang hari tadi. Dan ini adalah merupakan suatu hal yang sangat membahagiakan. Tadi Mons. Mandagi juga menyampaikan beberapa hal yang tadi sempat didiskusikan antara Bapak Menteri dengan para Uskup Agung dan para Uskup. Inilah Komandut Gaklurus dalam suksesi kepemimpinan di gereja katolik ini yang menunjukkan soliditas umat katolik dan kekuatannya untuk bersatu menumbuhkan semangat kerukunan dan toleransi tentunya. Rukun dan toleransi bukanlah soal akidah, ini adalah soal kemanusiaan di mana kita harus menghormati dan menghargai orang lain untuk melaksanakan agamanya sendiri. Segala sikap yang menjurus pada perilaku intoleran harus dikikis dan digantikan dengan sikap toleran dan menghargai perbedaan. Tahun ini akan menjadi tahun penting bagi upaya untuk melembagakan budaya rukun dan toleran dalam kehidupan bangsa Indonesia. Komitmen untuk hidup rukun dan toleran membutuhkan kebesaran hati dan kedewasaan dalam beragama. Dalam kerangka itulah, tadi Bapak Menteri Agama juga sempat menyampaikan dalam pertemuan dengan para Uskup Agung dan para Uskup bahwa tahun 2022 ini ditetapkan sebagai tahun toleransi, sebuah kebijakan yang ingin memujudkan lahirnya suasana kebangsaan yang penuh toleransi tanpa diskriminasi. Bangsa Indonesia ini berbeda-beda suku dan agamanya, justru perbedaan itulah yang membuat kita tetap kokoh sebagai bangsa. Di sinilah hadirin yang kami hormati, para Uskup Agung, Nusio, para Uskup, dan hadirin sekalian, peran para Bapak Uskup sangat berperan dalam melakukan respon cepat dalam menangkapi berbagai isu yang tentu sangat krusial untuk menekan kegaduhan dan mewujudkan persatuan. Kerjasama dan kolaborasi para Uskup dalam Konferensi Wali Gereja Indonesia merupakan media untuk berkolaborasi, bekerjasama, merundingkan, dan memutuskan berbagai hal terkait umat katolik di Indonesia. Hal ini tentu akan sangat membantu kami di Kementerian Agama dalam menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang secara real dihadapi oleh umat beragama, khususnya umat beragama katolik dalam hal ini. Transformasi layanan umat menjadi tagline dari Kementerian Agama di tahun 2022 ini. Transformasi yang dimaksud meliputi dua hal mendasar. Yang pertama, terkait perubahan sikap dan perilaku yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan yang kedua, menyangkut peningkatan sarana dan prasarana atau infrastruktur yang mempercepat dan mempermudah kinerja Kementerian Agama dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Tadi Mons. Senongutra juga menyampaikan, 100 persen Katolik, 100 persen Indonesia. Gereja Katolik Indonesia harus tetap menjunjung prinsip hidup berbangsa dan bernegara 100 persen Katolik, 100 persen Indonesia yang menunjukkan keteguhan umat Katolik pada imannya dan kecintaan pada bangsa dan negara. Hadirin sekalian, yang saya muliakan, Gereja Katedral Santo Francisco Saverius Ambon ini adalah tonggak sejarah awal Gereja Katolik di tanah air. Keindahan dan kemegahan gereja ini merupakan warisan budaya yang mengakar pada spiritualitas dan tetap menjadi tempat pemersatu umat hingga kini. Sekali lagi, atas nama Bapak Menteri dan atas nama pribadi, setelah atas nama pemerintah, kami mengucapkan selamat kepada Uskup Keusupan Amboina, Mons. Senongutra. Selamat menjalankan amanah dan tugas pelayanan kepada umat Katolik di Ambon. Mari kita tingkatkan kesadaran akan pentingnya memposisikan nilai-nilai agama sebagai inspirasi dan motivasi untuk terus berbuat kebaikan dan menumbuhkan toleransi. Sekian dan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Isha memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.